Pemirsa Tri Luki Cahyono, contoh anak Indonesia yang bisa menjadi panutan masyarakat kelas ekonomi bawah. Dengan semangat juang yang tinggi, Tri tetap berjuang guna menyelesaikan sekolahnya. Meskipun orang tuanya sudah tak sanggup membiayai sekolah, Tri sejak dua tahun lalu. Pembiayai sekolahnya sendiri dengan mengumpulkan sampah dan menjualnya di bank sampah. Tri Luki Cahyono, satu dari beberapa pelajar di desa Mungli, kejamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, yang mampu membayar sendiri kebutuhan sekolahnya. Luki saat ini duduk di kelas 5 SDN Mungli, kejamatan Kalitengah. Sejak dua tahun lalu, Luki sudah ikut orang tuanya dan warga di desanya untuk mengumpulkan sampah dan menjualnya di bank sampah di desa setempat. Jika anak-anak lain bermain seusai sekolah, Luki justru mencari sampah di sekitar rumahnya. Dengan membawa kantong plastik, Luki mengumpulkan sampah yang layak jual. Tak sia-sialah kebiasaannya mengumpulkan sampah ini, karena bisa membantu membayar biaya sekolah. Jika dulu Luki selalu telat membayar SPP dan kebutuhan sekolah yang lain, kini Luki tinggal mengambil uang hasil penjualan sampah yang disimpannya di badan usaha milik desa Mungli. Hampir tiap hari Luki mencari sampah, namun sampah yang terkumpul tidak langsung dijualnya. Ia menunggu hingga banyak dan membawanya ke bank sampah. Biasanya dalam sekali jual, Luki memperoleh uang 10 hingga 30 ribu rupiah. Tidak hanya bisa membiayai sekolah, hasil penjualan sampah juga digunakan untuk membantu orang tuanya. Tak jarang, hasil penjualan sampah yang terkumpul diambil untuk membayarkan listrik yang kian hari, kian mahal. Luki adalah contoh pelajar di kalangan tidak mampu yang memiliki semangat tinggi untuk tetap bersekolah. Apapun yang dilakukannya, agar tetap bisa bersekolah termasuk mencari sampah dan menjualnya. Dari Lamongan, Abdul Wakit, MNC Media, memberitakan.